Allahu Rabbi yang Maha Esa Maha Pengasih, Maha Penyayang Allahu Rabbi yang Maha Kuasa Maha Pemurah, Maha Pemberi Sesungguhnya tiada yang layak Wajib disembah selain Allah Allah Maha Pemurah, Allah Maha Kaya Allah Maha Dari Segala Gaya Allahu Ya Karih, Allahu Ya Rahul Allahu Ya Rahul, Ya Rabbul Alayyum SubhanAllah Maha Suci Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berkenaikan salat maghrib Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan insyaAllah pengisian kita Sebentar kita menunggu waktu Masuknya waktu masyarakat InsyaAllah pada malam ini Kita ada jubutan khas Dari Indonesia Iaitu yang terkenal Sedikit masa dahulu Iaitu Saudara Ustaz sekali Iwan Syahmat Untuk pengisian kita Beri konteks Yang kita pun tak jangka Tiba-tiba Tertamu Istimewa pada malam kita Pada malam ini InsyaAllah Sempenuh menyambut bulan kemerdekaan Kita pilih tajuk Iaitu Merdeka Jiwa Mudah-mudahan Mudah-mudahan Sedikit sebanyak penyampaian Pengalaman Yang ada pada Sederi Iwan InsyaAllah kita sama-sama Kongsikan untuk Jumaat kita di sini Saya dengan segala Rupanya mahluk bukan Kedatangan Maksudnya menyampaikan Sekirah dan juga Kedatangan kepada kami semua Dan segala humat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Allah Allah Qala Allah Ta'ala, Quntum khair ummatin akhidat minnas ta'amuruna bilmahruf, ta'amuruna bilmahruf, ta'amuruna bilmahruka, wa tu'umununa bilmahruf. Qala Rasulullah Sallallahu Wa Ta'ala, Man kana akhirul kalam, La ilaha illallah, dakhala jana. Hari ini suara serah sikit. Tadi pagi yang lalu dengan Ustaz Khusam, dekat apa, Sosko. Penuh nyanyi pula, situ ada speaker semua. Semalam pun cantik juga. Dekat, apa ni? Dekat, ya? Haytek ni juga, Universiti. Puli teknik. Nyanyi, kena nyanyi juga. Sebab apa? Biasanya kalau nyanyi ni, kena lengkap dia punya sound system. Beru boleh menolong kan? Jadi sound system yang ala kadar, sound system yang, apa namanya, yang memang untuk orang ceramah je. tiba-tiba suruh nyanyi kan? Kering semacam. Tak ada ribu, tak ada apa. Tapi walaupun macam mana pun, Allah mudahkan dua-dua tersyukiran kita, berfungsi kita semalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan dan rahmati Allah SWT. Pertama sekali, sebagai lazimnya, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah SWT. Lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi, sampai kita tak ada lagi. Syukur Ustaz. Selagi kita masih ada hidup di dunia ini, jangan lupa bersyukur kepada Allah SWT. Kata-kata, nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dulu bila saya tak faham ini, saya tak tahu apa-apa ini, maksudnya hidup di dunia ini. Jadi malam ini, kita buat satu perkongsian lah. Bukan cerita pasal ilmu. Dan mudah-mudahan, ada jadikan titik baru untuk kita. Mungkin untuk adik-beradik kita. Mungkin untuk family kita, saudara-saudara kita, atau apa-apa kita. Tuan-tuan, Alhamdulillah SWT. Jadi nikmat yang Allah bagi kepada kita ini, free, tak ada banyak. Dikatakan di sana, hebatnya Allah SWT. Sekali ini, setahun-dua tahun ini lah, baik-baik-baik dah tahu. Hebatan Allah SWT. Wah. Maknanya, hebatnya Allah SWT ini, makhluk belum dicipta lagi, tapi keperluan-keperluan dia, dia ada silakan. Ya kan? Darah, api, air, segala macam kan. Berapa tahun dia pulang? Tak silap saya. 50 ribu tahun. Dan dia rancang Allah. Dia rancang Allah. Jadi, hebatnya Allah, maka bersyukur daripada Allah SWT. Dan hari ini, kita diberi nikmat. Mulai daripada kehidupan kita. Nikmat apa? Dalam diri kita dia. Nikmat lidah. Baru kita tahu. Kalau Allah tarik nikmat lidah ini, Allah. Bagaimana rasa kita nak makan? Makan sup tulang, lidah lah ada rasa. Nasib berani. Hebat. Saya datang kemari macam-macam orang bagi. Oh, rasa nikmat. Allah. Kemudian nikmat apa lagi telinga ini? Bayangkanlah kalau Allah tarik. Kita tahu nikmatnya bila Allah tarik tak sebenarnya? Bekak, bawa orang jagat Allah. Bawa orang jagat kita tak dengar. Dengar-dengar sikit saja. Kemudian apa lagi? Nikmat tangan atau mulut. Kemudian nikmat apa? Nikmat matu. Nak tengok kebesaran Allah SWT. Tengok. Dalam syair saya. Lihatlah gunung yang tinggi. Subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah. Allah suruh lihat. Subhanallah itu Allah yang punya. Tiada yang engkau punya. Semuanya Allah punya. Tiada yang kita punya. Semuanya Allah punya. Dari itu Janganlah sombong. Janganlah liat. Serta iri hati. Dunia yang pinjaman sementara. Akhirnya Kembali kepadanya. Subhanallah. Wah. Adalah lagu saya lah itu. Album pertama saya. Selepas perbicaraan Saya tulis lagu. Liriknya ilham dari mana orang-orang tadi saya jadi lagu-lagu ini. Bila saya keluar. Saya punya maaf keluar. Saya dengar bayan sumber. Saya dengar bayan maghrib. Baiklah. Wah. Tulis sikit-sikit itu. Tak apa yang bilang. Termasuklah gitu lah. Semuanya Allah punya. Jadi tuan-tuan. Kalau kita faham. Ini lah. Yakin. Jadi Allah bagi kita mata. Supaya rupanya tengok kehebatan Allah. Bukan tengok maksiat. Allah. Hebatnya Allah. Dia cipta gunung. Pantai. Semua Allah punya. Dia cipta apa lagi. Burung. Semua Allah punya. Bunga yang muka. Bunga yang cantik. Indah-indah. Semua Allah punya. Tak ada yang kita punya. Ya kan. Allah yang maha berkuasa. Allah yang maha segala-galanya. Dalam album saya. Itu album pertama. Segalanya Allah. Saya buat segalanya Allah. Itu ilham daripada. Jadi kiri. Bila saya keluar dengan Allah. Allah yang maha segala-galanya. Maha pengasih. Maha penyayang. Allah yang maha kuasa. Maha pemula. Maha pemberi. Sesungguhnya. Tiada yang layak. Wajib disembah selayu Allah. Allah maha pagi. Allah maha kaya. Allah maha dari segala-galanya. Allah ya karyum. Allah ya rahim. Allah ya rahim. Ya rabbal alam. Subhanallah. Maha suci Allah. Alhamdulillah. Ini yang berkata itu. Kita nak yakin kepada Allah. Jadi katanya ada. 18,000 mahluk yang ada kat dunia ini. Semua tak ada kuasa. Yang maha kuasa siapa? Allah saja. Ini kita yakin. Jadi tuan-tuan. Bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak-bapak ini. Saya ini mampu kenalkan diri saya dulu. Nama saya sebenarnya Wan Syahman bin Muhammad Yunus. Lahir pada tahun 1961. Dinamukan di Sumatera Utara. Kabupaten Asahan. Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Asahan. Nama kuota dia Kisarang. Pelik dengan nama Kisaran. Jadi sejarah Kisaran ini sikit lah ya. Katanya sebab apa dipanggil Kisaran? Sebab katanya waktu musim banjir dulu-dulu-dulu lah. Habis itulah katanya Naga berkisar. Katanya lah. Haa cerita-cerita dulu lah. Naga berkisar di situ dia. Berkisar dan mengakibatkan banjir. Sungai Asahan tu lah kan. Haa itu namanya Kisaran Naga. Jadi Kisaran dulu. Lahir tahun 1961. Sekarang umur saya sudah 53. Haa dah tumbuh kan. Jadi tuan-tuan. Mampu cameo. Saya dari kecil memang minat. Jadi kecil memang minat. Saya dah nyanyi. Tapi mak saya beritahu. Kalau ni nyanyi tak pernah habis. Saya nyanyi vers dia. Habis. Dia tukar lagu lain. Tak pernah. Memang tak pernah habis. Tak ada penyudahlah. Kemudian Pada tahun 1980 Saya dah tamat sekolah Tamat Kalau di sini politeknik Politeknik Kan Sekolah tinggal lebih menengah Sebenarnya saya tak suka sekolah Tapi mak saya Saya nak sekolah mending Dia tak bagi Orang tua kampung Kalau nak sekolah muzik Maksudnya kalau nak dok 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 Dia itu Kalau nak ujim ni Dia itu klub klub Semua tahu Tapi Oleh kerana keinginan saya Maksudnya Kalau nak jahitkan juga Sebab aku Usaha atas itu Jadi siapa-siapa yang Usaha atas apa yang dia kendak Memang Allah terbagi Usaha atas dunia Allah bagi dunia Kan Jadi kitalah tuan-tuan Ketika saya tamat 1980 Saya mulai Berantau Saya beritahu Mak saya Sekolah tu saya tak suka Tapi tamat juga Saya bilang sama Mak saya Permintaan Ibu sudah saya Tengahikan Jadi sekarang bagilah saya Dia pun bagi saya Sebab kampung saya ni Oh no Sampai sekarang Kampung Gangster Oh Neri Semua saja Oh Dia kasi rumah saya Dekat tepi sungai ni Oh disana Banyak gangster Tempat-tempat minum Banyak Inilah kan Oh Kalau orang luar Datang sana Habislah Balik Mesti kena Macam tu Apalagi datang Tempat sedara Yang tak dikenal Apalagi Pergi jumpa Mak Dia Jumpa-jumpa Sedara Kawan dia Mumpul Apalagi datang Balik nanti Mesti halcurnya Sampai sekarang Lu Bangan Begitulah Jadi saya Berantung Mak saya Pertama sekali Saya pergi kemana Pergilah Saya ke Singapura Dua tahun Di Singapura Kemudian Lepas Singapura Dari Singapura Orang beritahu Kawan-kawan Di sana Dia bilang Jom Kita pergi Jerman Rumah Masih 18 19 Ujimun Sebab Ada banyak Kawan-kawan Orang Malaysia Indonesia Orang-kawan juga Jumpa di Indonesia Jumpa di Singapura Saya Saya Harapkan Saya ke sana Nak belajar Muzik Kan Tapi Tak kesampaian Tak kesampaian Tak apalah Kan Jadi Lepas itu Lima pulang Di sana pulang Kemudian Lepas pulang Saya berhantar lagi Masih suruh balik Saya balik Saya nak merantau Lepas lagi Mak saya beritahu Okey lah Kalau nak pergi Pergilah Seremban Sebab ada Sudara Di sana Jadi tahun Setengah 1984 Merantau lah Saya pergi Seremban Rumah atuk saya Dah meninggal Atuk saya Sepuku Sepuku Atuk saya Betul lah Ayah Mak saya Ini sepuku Saya ni Dari sebelah Mak saya Ketua orang Pakistan Nenek dia Onyang saya Ada perempuan Pakistan Kahwin Semua raja Raja Asahan sana Jadi anak dia Terima raja Mak saya Memang raja Ayah saya Keturunan Batak Batak Toba Yang dari Toba tu Batak dia Ada tiga Batak Toba Macam kita Batak Mandeling Seregar Lubis Semua tu Mandeling Kemudian Batak 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 Bunung Bunung Itu Memang 10% Yang masih Islam Yang Islam Kita 50-50 Tapi Kalau Batak Mandeling Dia 70-80% Yang Islam Kan Jadi Macam itulah Bila saya Mantuk Seremban Bermulalah Apa yang Mak saya Tak syukur Sebab apa Saya memang Niatnya Lepas itu Niat Niatnya Menyanyi Jadi Orang yang Pertama Kawan saya Dulu Waktu saya Menyanyilah Saya mulai Main Dekat Satu Park Kami Berdua Dengat Dekat Rahang Di Seremban Dengan Eddie Wow Dengan lagu Kau Yang Satu Engkau Yang Satu Di Dalam Hatiku Kasih Dan Sayang Huuu Kan Nah itu Eddie Dekatnya Dua Kemudian Selepas itu Saya berpisah Dengan dia Enam bulan Itu Saya Degang Peluk Lain 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 Pengalaman Saya main Peace Peace Empat Tadi Itulah Kan Saya Pergi Pengalaman Pergi Ke Ramada Hotel Di Malaku Saya Pergi Ke Ipo Access Hotel Saya Pergi Kemana Lagi Ke Apulah Kucing Sarawak Kemudian Miri Kemudian Citi BPU Dekat Penang Lama Saya 6 Bulan Di situ Pengalaman Di Jadi Selepas 5 Tahun Saya 5 Tahun Pengalaman Bersama Kawan-kawan Maka Saya Scipital Satu Lagu Situ Saya Belajar Dengan Kawan-kawan Cuma Belajar Masuk Buat studio Buat lagu Kan Belajar Masuk Tampai Masuk Tampai Tampai Sebab Keinginan Usaha Memang Daripada Bawah Daripada Usaha Yang Daripada Dasar Bersusah Payah Juga Jadi Saya Cipta Satu Lagu Nama Lagunya Fantasia Musim Cinta Fantasia Musim Cinta Lagu Sangat Pukul Pada Tahun 1990 Awal Memang Lagu Itu Jualan Ska Ke Pujahan 10 Waktu Itu Dekat Bata Wata Tanding Lagu Ada Dua Lagu Yang Teratas Itu Yang Paling Atas Dua Lagu Saja Dengan Lagu Dato' Hatta Mahdigai Syahdu Lagu Sayang Bagaimana Tenggai 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 Saya pun dikenali dah sebagai penyanyi Haa boleh tak kan Kita dah nak ada Allah bagi kan Allah hukis banyak Kau nak sanggah dunia? Haa mula lah Tuhan Kumpul dunia dulu Jadi ada lagu yang patah siang usia cinta tu Ya Sekarang dah saya tukar Lagu tu sangat populer Dulu jadi saya tukar balik Album saya yang kedua ni Dalam album yang kedua ni tajuknya Haa rasa Rindu Allah Sayang Allah R-A-S-A Telah dinobatkan Menjadi lagu nasyid terbaik 2014 anjuran A-A-M Barusan Saya tukar Ar-Rahman Ar-Rahman Al-Malikul Kudusus Al-Mukmir Al-Muhayn Al-Azid Al-Jabbar Al-Mutakadir Al-Khaliqah Al-Bari'ul Musaw Al-Waffa' Al-Koha' Al-Wahha' Al-Wahha' Al-Wazzaqah Al-Fatah Al-Wahha' 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 Kenapa tidak saya cuba lagi Saya cuba masuk betul-betul Tuan-tuan nak dengar Betul-betul Bolehlah tuan-tuan miliki Ada sepuluh buah lagu Lagu yang Lama-lama saya tu Saya tukar sebenarnya Lagu Ulan Tukar jadi Tuhan Lagu Sonia Tukar jadi Ahmad Kau yang Ahmad Lagu apa lagi Lagu yang sedang-sedang Saya tukar jadi Yang Maha Tinggi Dunia sepuluh lama Dunia sementara lama Yang kekanan abadi Hanyalah Akhirat saja Aku kasih diamah Aku cinta diamah Hidup dan matiku ini Hanyalah Untuhu ilahi Bila tuan-tuan Antara Tak faham dengan Faham Kalau kita dah faham Untuk apa kita Laihkan dunia ini Sebagai hamba Allah SWT Dan juga sebagai umat Rasulullah SAW Maksudnya umat Aizamu Masya Allah Baru terbuka Bila terbuka Bila tuan-tuan Jadi Selepas itu Mulailah hukum dunia 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 Sehingga Kalau dah Dunia ini Sebab apa kita pikir Saya pikir pada waktu itu Saya tidak terkesan Tidak terkesan Semana sekali Masalah-masalah Akhirat ini Allah Hidup saya bebas Kan Kalau dulu Pada waktu itu Jangan main Hebat Lepas itu Empat album saya Lagi naik Album Mulan Romantika Hermata Empat album Kemudian saya Tak mahu bersaing Dengan punya Nyerok Saya tukar pulak lagi Masuk pulak Dunia Allah Dia tu macam pulak Dunia Kita tak faham Kenapa Kan Kita ingat Inilah Maksud hidup kita Kan Tak faham Sonok Memori daun pisang Sepayung berdua Banyak panggilan Banyak show Mulai Sibuk Sibuk Maksud hidup saya Nyanyian Sibuk Duit Jangan tanya tuan Saya semua Nuduh ada Kereta Sport BN Saya beli Dulu jaga Artis saja Saya pernah Berduit dengan Dop-dop-dop Saya jaga Artis saja dulu Satu bulan Boleh masuk 30 ribu Belum lagi Saya menyanyi Belum lagi Saya tulis lagu Belum saya jadi Produser Tapi duit itu Kemana Tidak berkat Duit yang Tidak berkat Tidak akan Pergi kemana Ilah Macam tuan Ada jalan Belajar Ada jalan yang Kursa Ada jalan yang Ada yang Semua Tidak berkat Dan Allah Telah berjanji Allah yang Bagi rezeki Kepada kita Aku tidak Meminta rezeki Daripada Kalian Kepada Allah Kan Allah Daripada Al-Quran Malah Aku yang Memburu Rezeki Ini bagi Dan Allah Memang Memburu Rezeki Kepada saya Sampai sekarang Menyebelahi Saya Sayang Kepada saya Cuma Lagi dulu Bila kita Hubut dunia Allah Tinggallah Segala Tidak bersyukur Kepada Allah Kesibukan Kita 24 jam Dunia Semata-mata Sehingga Tuhan Pada Satu hari Ketika Umar Saya 49 tahun 49 tahun Barulah Tergerak Apa itu Akhirat Apa itu Arti kehidupan Itu pun Kerana apa Kerana Allah Telah menguji Saya Jadi Tuan-tuan Ujian ini Sebenarnya Bila seseorang Dia uji Allah Tandanya Allah sayang Nak Mengingatkan Kita Jadi Maka itu Manusia yang Belum Kena uji Tuan-tuan yang Belum Kena uji Maka Tuan-tuan Belum Risau Belum Risau Jangan Selesa Aku tak Adalah Lagi dulu Tak ada ujian Senang-senang Jangan Tuan Mesti 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 ada Ujian Katanya Kalau nak Dapat Kenikmatan Mesti Ada Ujian Jadi Tidak Terlepas Saya Begitu Juga Tapi Saya Ketua Kerana Allah Memberi Peluang Ke Saya Dibuji Saya Tuan-tuan Ujian Bagaimana Mulanya Dengan Hukum dunia Tidak Tentu Arah Dunia Dunia Sehingga Rumah Tanggal Tak Dibikirkan Terjadilah Cerai Berat Anak-anak Aku Terbiar Tinggallah Saya Kesoalan Semua Lari Semua Lari Tak Mua Saya Barulah Di situ Terfikir Bila Saya Kesorangan Pada Umur Saya Empat Sebenarnya Sebenarnya Kenapa Saya Dibikir Sebenarnya Untuk Apa Saya Dilahirkan Sebagai Hamba Allah Semua Tahan Kenapa Aku Saya Cari Ketenangan Saya Cuba Keluar Cari Ketenangan Di Balik Umar Berisah Diri Sudah Kesoalan Kenapa Saya Tak Ada Ketenangan Tak Ada Keberkatan Jadi Jangan Baru Saya Bikir Tuhan Jangan Baru Saya Bikir Bahawa Saya Saya Sudah Jauh Daripada Allah Baru Nak Disitu Nak Sembaya Tiba-tiba Keinginan Saya Nak Sembaya Mengadu Pada Allah Mengadu Pada Allah Mengadu Pada Allah Atas Apa Yang Terjadi Baru Nak Belajar Berpuasa Bayar Sakat Apa-apa Tahu Dulu Tak Terkesan Tidak Semua Sekali Sebab Apa Tak Ada Yang Memberi Peringatan Lagi Saya Balik Kampung Saya Dulu Tiga Tahun Sekali Empat Tahun Sekali Jumpa Mak Saya Mak Saya Tanya Sembayang Sembayang Umur Kau Itu Itu Aja Jauh Jadi Rupanya Kalau kita Hubut Dunia Memang Satu Hari Dua Kalau Tidak Kalau Tandanya Allah Sayang Sama Kita Maka Diperingatkan Kita Di Dunia Lagi Supaya Kita Berubah Ambil Tuan Peringatkan Ini Saya Betul Betul Walaupun Saya Tidak Diduga Dengan Duit Maknanya Muflis Lata Lata Tapi Bukan Tapi Saya Keluarga Yang Membuatkan Hati Saya Tiba-tiba Oh Saya Memang Kesalahan Kepada Allah S.W.T Maka Itulah Satu Tahun Tuan Tuan Saya Sudah Betul-betul Tak Nak Tinggal Sembayang Satu Tahun Cuman Nak Menghilangkan Batil-batil Yang Sudah 25 Tahun Lebih Uang Berkarat Dalam Diri Memang Susah Memang Suka Proses Dia Allah Sembayang-sebayang Ada orang Panggil lagi Pergil Hotel Mengingatkan Kawan Sembayang Saya Selepas Hijrah Ada Saya Tulis Lagu Kejalan Yang Lorus Seandainya Engkau Tak Sayang Padaku Tak Kutahu Siapa Diriku Seandainya Engkau Tak Kasih Padaku Tak Kutahu Arah Hidupku Terongan Amping Di Lautan Yang Dalam Tiada Bertepian Tenggelam Hanyut Di Kegerapan Tersesat Karena Tujuan Alhamdulillah 25 tahun Tersesat Tujuan Tidak Terkesan Dengan Akhirat Semana Akhirnya Amal Uji Saya Dan Barulah Terfikir Saya Untuk Kembali Kepada Allah Alhamdulillah Amal Bagi Kesempatan Tuan Tuan Tapi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Dalam Diri Saya Tenggelam Ini Unta Yang Tak Ber Tepian Wah 20 tahun Susah Bukan Kecik-kecik Anaknya Ini Yang Kita Ikut-ikut Dunia Ini Kalau Ada Kumpulan Kira Gangster Saya Bossnya Boss Gangster Jadi Sehinggalah Pada Satu hari Tuan Saya Percaya Allah Masih Sayangkan Saya Sebab Apa Saya Cakap Begitu Dulu Serta Saya 25 tahun Macam-macam Pukaran Yang Sebenarnya Saya Boleh Mati Saya Tahu Tahu Bekara Bekara Dunia Dia Mati Kelab Di Ini Apa Saya Sudah Beberapa Kali Saya Nak Mati Tapi Allah Tak Kasih Saya Mati Kalau Pada Saat Itu Saya Mati Habislah Saya Habislah Saya Habislah Saya Jadi Allah Masih Sayangkan Saya Maka Penjalanan Saya Untuk Mencapai Yang Lebih Tekat Lagi Daripada Allah Sementara Jadi Pada Satu hari Tuhan Sudah setahun Tapi Bati-bati Susah Pada Satu hari Saya Dipanggil Untuk Show Konsep Di Singapura Di Singapura Di Singapura Expo Itu Tempat Orang Melayu Orang Melayu Tak Ada Tempat Yang Lain Terdipada Singapura Expo Sebab Tempat Melayu Lain Semua Kapil Punya Melak Tapi Orang Melayu Di Sana Semua Makcik 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 Banyak Banyak Saya Sana Kalau Saya Datang Ke Singapura Habislah Makcik Makcik Semua Iya Makcik Dulu Saya Ingat Ya Allah Kalau Kita Ingat Ingat Ya Allah Ampun Ya Allah Sebab Apa Kita Tak Faham Sebenarnya Kerja Kita Memang Kita Sesat Kita Bawa Awal Lain Sesat Joget Joget Depan Ya Allah Ya Allah Ya Dia 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 Dipanggil Saya Mesti Nani Dandun Waktu Itu Lagi Campur Campur Lagi Sucah Sangat Memang Campur Campur Lagi Satu Tahun Saya Tak Tinggal Sama Yang Saya Satu Tahun Banyak Andi Mekit Kadang-kadang Di rumah Dia Proses Sehingga Pada Satu Hari Allah Nak Jadikan Kebaikan Lebih Kebaikan Jadi Bila Saya Nak Show Lebih Kurang 3 Kilometer Di Singapura Expo Ada Satu Majjid Tempat Saya Itu Sembayang Maghrib Di situ Di Tempinis Jadi Saya Sembayang Maghrib Tujuannya Selepas Maghrib Baru Nak Show Jadi Selepas Sembayang Maghrib Kemudian Sembayang Sunan Lepas Sembayang Sunan Tiba Tiba Saya Percaya Allah Subhan Tanah Atta Untuk Saya Proses Tiba Tiba Adalah Satu Dima Datang Di Salam Saya Lepas Saya Sembayang Sunan Saya Nak Pergi Ngerak Tiba Tiba Datang Assalamualaikum Waalaikumsalam Perkenalkan Jadi Saya Ustaz Sofian Padu Kami Datang Daripada Makassar Soleh Bising Padu Datang Padu Jauh 5 jam Di Singapura Daripada Padu Jakarta Dulu 3 jam Jakarta Baru Tinggi ke Singapura Tujuan kami Datang ke Mari Saya Bersambar Untuk Bersilat Terahmi Dengan Umat Islam Di Singapura Ini Beberapa Banyak Yang Boleh Kami Jumpai Dan Di Samping Itu Nak Belajar Belajar Iman Kita Ini Bodoh Saya Tau Apa Kau Saya Dikata Saya Bikin Ini Ustaz Dia Ustaz Ustaz Belajar Lagi Ustaz Dia Saya Mengajar Punya Hati Dia Yang Begit Nak Mendahkan diri Dia Jadi Kenalkan Saya Dengan Rompong Rompong Saya Kenalkan Nama saya Saya Iwan Nama saya Iwan Dan Saya Ada Ajat Satu Konser Di Expo Jadi Cerita Punya Cerita 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 Dia Berarti Saudara Ini Iwan Dangdut Dia Bilang Ya Jadi Saya Masya Allah Dia Belum Saya Dicium Saya 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 Pembinaan Awak Nombor Satu Di Indonesia Sudah Ustaz Sofian Kak Allah Dengan Dangdut Ya Dangdut Allah Akhbar Jadi Okeylah Begitu Jadi Cikta Apa Dikatakan Kepada Saya Selepas Cikta Dia Kata Apa Iwan Alhamdulillah Kamu Ini Cukup Terkenal Kamu Cukup Terkenal Di Singapura Ini Di Indonesia Apa Lagi Sebab Apa Yang Sedang Sedang Terjual Memang Banyak 400 ribu Tahun 1996 Kemudian Pula Film Industan Curi Pula Tau Fisah Film Soundtrack Waktu itu Mesti Keset 4 Juta Unit Bukan Sikit Tahun 2000 Sepatutnya Saya Dapat Duit Waktu Tahun 2000 Ada Roti Saya 240 Rp Tapi Tak Dapat Lantak Lagi Dunia Kalau Dapat Jadi Apa Sepatutnya Dapat Nak Cuba Juga Tapi Apa Semua Dah Tengah Ikut Lagi Jadi Itulah Tuan Bila Dia Cakap Begitu Kamu Cukup Terkenal Tapi Percayalah Kamu Bahawasanya Kejayaan Yang Kamu Ada Ini Bukanlah Kejayaan Yang Sebenarnya Pertama Sekalilah Saya Pernah Kata Ini Saya Tak Faham Begitu Halus Cara Dipercakap Bukanlah Kejayaan Yang Sebenarnya Sebab Aku Dihilang Kejayaan Kamu Ini Bagaimanapun Kamu Hebat Kamu Pasti Akan Tinggal Kejayaan Dunia Ini Bagaimanapun Kehebatan Kamu Pasti Akan Tinggalkan Jadi Katanya Kejayaan Yang Sebenarnya Wah Memang Naik Sembatan Saya Yang Beritahu Kepada Kamu Bahusanya Kejayaan Yang Sebenarnya Adalah Hanya Dalam Agama Allah Subhanallah Allah Tak Pernah Terpikir Saya Tak Pernah Terpikir Kejayaan Hanyalah Dalam Agama Allah Subhanallah Terpikir Ketika Kamu Ta'at Perintah Allah Subhanallah Dan Ikut Cara Yang Ditunjuk Adil Oleh Rasulullah Subhanallah Inilah Kejayaan Sebenarnya Dunia Dan Akhirat Percayalah Kamu Inilah Mahfum Daripada Kalimah La Ilaha Innallahu Muhammad Rasulullah Wah Wah Begitu Sekali Kan Jadi Jadi Katanya Ditekankan Lagi Kepada Saya Iwan Selain Daripada Kejayaan Ini Dalam Agama Perintah Perintah Allah Ikut Cara Rasulullah Subhanallah Selain Daripada Ini Sebenarnya Tidak Ada Kejayaan Yang Menampil Nampak Saja Macam Berjaya Nampak Presiden Berjaya Jenderal Berjaya Perkepun Berjaya Beladang Berjaya Guru Berjaya Literal Berjaya Presiden Menteri Berjaya Semua Kejayaan Dunia Tapi Kalau Dia Tidak Berjaya Berjaya Boleh Boleh Jadi Dia Berjaya Berjaya Dia Buat Cara Sendiri Bukan Cara Yang Tidak Ajar Oleh Allah Pasti Dan Pasti Dia Akan Gagal Di Hadapan Allah Allah Jadi Tuan Tuan Deringkaskan Situ Saya Pergi Su Dia Dia boleh Beritahu Besok Saya Nak Balik Saya Beritah Lusa Saya Ada Transit Di Malaysia Boleh Saya Jumpa Awak Lagi 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 Taskin Saya Target Saya Betul Wah Kemudian Dia datang Betul Saya Pun Seorang Datang Betul Betul Malam Dia datang Rumah Saya Dia Murut Saya Daripada Hujung Rambut Dan Hujung Kaki Tapi Ada Gitar Di rumah Saya Oh Dia pun Ambil Gitar Mungkin Nak Kasih Ikram Saya Dia pun Main Gitar Nyanyi Masya Allah Ustaz Nih Nih Dia Dia Sebab Boleh Jadi Murut Saya Sampir Pesum Dia Cakap Apa Jantelanya Dia cakap Nak Yakinkan Saya Lagi Kalau Kita Nak Berjaya Ikutlah Orang Yang Segera Berjaya Betul Betul Siapa Yang Sudah Berjaya Iaitu Sahabat Rasulullah 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 Dia bilang Pada Saya 124 Sahabat Rasulullah Rasulullah Mereka Sudah Selesai Dapat Kampungan Daripada Allah Rasulullah Dan Katanya Yang Paling Istimewa Lagi Sepuluh Sahabat Rasulullah Abu Bakas Siddiq Usman Ali Omar Abdul Rahman Di antara Kemudian Bila Ini Lagi Lagi Istimewa Belum Lagi Mereka Mati Sudah Allah Janji Syurga Tanpa Hisam Allah Syurga Tanpa Hisam Inilah Kita Nak Contoh Dia bilang Jangan Jauh Jauh Ini Saja Tapi Bagaimana Caranya Ustaz Begini Kalau Sekiranya Kamu Belajar Iman Macam Kami Mungkin Kamu Nak Belajar Belajar Untuk Hilangkan Yang Kamu Sementara Selama Ini Tak Sedarnya Kamu Buat Syirik Kamu Saya Mungkin Kamu Lebih Cinta Isteri Kamu Daripada Allah Anak Kamu Daripada Allah Kerja Kamu Daripada Allah Duit Kamu Daripada Allah Kena Lagi Semua Ini Kita Belajar Belajar Kemudian Ketika Lagi Apa Kalau Rasa Kamu Nak Menghilangkan Mungkin Ada Batil Batil Susah Keluar Inilah Dia Tahu Dia Cakap Jadi Rupanya Ustaz Sebenarnya Dia Dulu Seorang Dia Seorang Penulis Skrip Di Jakarta Oh Film Dia Rupanya Macam Kita Juga Alhamdulillah Sekarang Dia Salah Seorang Penanggung Agama Di Sulawesi Di Balu Baru Balik Empat Bulan Pergi Cili Dengan Perlu Perlu Sebelah Sana Kerja Kemudian Pergi Markas Nanti Masyarat Balik Lagi Kemudian Nanti Bawa Isteri Lagi Pergi Masyarat Pula Luar Itu Jelah Sekarang Memang Diri Ini Memang Dihanggung Untuk Ramak Maksud Alhamdulillah Kita Pembeli Apa Berjari Ini Tapi Lagi-lagi Setiap Kauan Bisa Keluar Negeri Itu Perlu Duit Kalau Kita Nak Pergi Jemaah Luar Negeri Pergi Negara Jauh Kurang Kurang Mau Bawa 8000 Dia Punya Tafakur Kita Isi Borang Tak Ada 8000 Nanti Tak Cukup Tapi Sebenarnya 8000 Tak Tak Habis Sebab Apa Orang Bagi Makan Kita 4 bulan Orang Bagi Makan Bila Nak Keluar Duit Paling Paling Tentang Makan Setemun Banyak Orang Bagi Tapi Mesti Mencari Mesti Mesti Korban Dia Seringgit Bayar Katanya 700 Ribu Itu Kau Pujang Kalau Sekiranya Yang Tak Pujang Tinggal Pulang Anak Dan Bini Kau Lepas Juga 4 9 Juta Satu Kebaikan Satu Subhanallah Banyak 4 9 Juta Masya Allah Saya Kadang Kadang Tak Pikir Tak Percaya Bila Dengar Bila Dengar Hadis Ada Pula Dia baca Kami Cinta Depan Wah Ada Betul Jadi Tentul Begitulah Dia bilang Apa Sama Saya Tiga Perkara Kalau Kamu Nak Belajar Imah Kalau Kamu Nak Hilangkan Syirik Yang Kamu Tak Perasan Syirik 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 Kalau Kalau Indum Mereka Mereka Ada Benda Yang Kita Tak Perasan Dia 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 Bila Ikutlah Macam Kali Saya Tak Tahu Bila Ustaz Bagaimana Saya Ikut Ikut Aja Ikut Ikut Aja Insya Allah Allah Akan Terbiahkan Dia Kulakan Pula Ustaz Ikut Aja Orang Yang Tidak Terupah Mesti Kamu Terbiah Pas Ikut Aja Ikut Aja Saya Tinggal Di Sentul Sekarang Saya Tinggal Di Kuala Selangor Bukit Belimbing Tinggal Dekat Pondok Ustaz Yusri Abdul Karim Dulu Saya Di situ Buat Acara Juga Acara Nasib Di tempat Pondok Jadi Saya Tengok Pondok Besok Ustaz Saya Satu Tanah Boleh Tindak Tinggal Tindak Tinggal Tunggu Satu Minggu Fikirkan Tidak 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 Tiba Tidak Panggil Minggu Depan Sedar Kau Tengok Tengok Mana Tanah Kau Ambil Aje Kau Buk Umah Oh Ini Umah Jadi Saya Keinginan Waktu itu Keinginan Saya Nak Pindah Kau Jual Umah Kalau Laku Umah Terus Betul Betul Minggu Depan Tengok Beli Umah Saya Dapat Sebenen Tolak Sini Rp130 Terus Umah Alhamdulillah Sekarang Saya Tak Bayar Bayar Lagi Bulan Bulan Umah Itu Anak Anak Saya Tiga Orang Saya Sekarang Indonesia Lepas Pergi Jeraan Alhamdulillah Jadi Penyekan Kita Saya Pugilah Satu Madrasah Di Situ Surau Tinggi Namanya Dekat Sentul Jadi Adalah Saya Dekat Saya Boleh Ikut Ikut Boleh Ikut Eh Boleh 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 Syukur Lepas Saya Sebab Mungkin Artis Gondor Dia Saya Betul Dibawa Cerita Tiga Hari Ini Perjalanan Dia Selepas Saya Tunggu Dari Tuhan Allah Baru Saya Tahu Tuhan Buka Bukalah Semua Yang Saya Memang Bodoh Tak Tahu Apa Dulu Jauhnya Saya Ya Allah Jauhnya Saya Dulu Ya Allah Rupanya Kita keluar Nak Belajar Sunnah Rasulullah Pertama Sekali Nak Belajar Sunnah Rasulullah Tidur Sampailah Tidur Balik Belajar Sunnah Rasulullah Adap 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 Rasulullah Keluar Masuk Tanda Keluar Masuk Menteri Adap Perjalanan Adap Makan Adap Tidur Adap Adap Dibagit Saya Sudah Sudah Mulai Syukur Begini Terus Terus Amalkan Disitu Wah Sedadari Dan Dikatakan Disana Kita Belajar Belajar Dissebut Nak Buat Amalan Amalan Yang Banyak Amalan Istimai Istimai Amalan Yang Benjemaah Tidur Benjemaah Makan Benjemaah Bayang Halaka Al-Qur'an Menjemaah Hata Tidur Saya Tuan-tuan Dulu Saya Musaik 13 tahun Di kampung Saya Harta Al-Qur'an Disana Suasana Di kampung Saya Kalau Nak Berkhartan Mustimu Harta Al-Qur'an Tidak Tidak Manu Langsung Mula Harta 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 Ada Orang Besar Bula Beritahu Kan Nakut Nakut Lama Biasa Kau Tengok Keras Biasa Tau Pakai Kapak Jadi Harta Tapi Selepas Itu Habis Habis Sehinggalah Pada Saya Keluar Dikari Barulah Belajar Al-Qur'an Menangis Tak Dapat Huruf Lumpur Eh Masa Saya Tak Boleh Ya Allah Menangis Sedikit Tapi Alhamdulillah Sekarang Balik Belajar Belajar Sikit 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 Alhamdulillah Datang Balik Walaupun Kita Tak Tahu Saya Memang Ngaji Ngaji Kampung Tahu 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 Tuhan Tuhan Disitulah Pemberikan Allah Kemudian diajak Saya Enam Sifat Sahabat Satu Orang Dudukan Saya Ada Ada Orang Sifat Sahabat Jadi Sifat Sahabat Yang telah Diamankan Sahabat Yakin Kepada Sifat Sifat Ini Yang telah Diamankan Yang Mereka Samit Nawal Tok Nani Yang Mereka Digelar Allah Amu Sebab Ada Sifat Allah Apa Nabi Terbihan Mereka Itu Satu Kalimah Toibah Kalimah La Ilaha Inna Muhammad Rasulullah Ini Kita Nak Yakin Atas Ini Kemudian Yang Kedua Semua Yang Husuk Dan Hulu Wah Yang sahabat Telah Usahakan Kemudian Yang Yang Ketiga Ilmu Dan Zikir Yang Keempat Saya Diat Apa Ikram Memuslimi Memuliakan Orang Allah Muslim Kemudian Yang Kelima Niat Ikhlas Kemudian Yang Da'oh Dan Tabrik Jadi Inilah Sifat Sahabat Sifat Sahabat Sahabat Rasulullah Yang Ada Sahabat Sahabat Yang Mereka Ini Diampunkan Allah Sifat Jadi Katanya Siapa Siapa Yang Boleh Zaman Fasad Dan Ikut 10% Daripada Yang Ada Sahabat Kita 10% Kita Sudah Termasuk Orang Yang Menjaya 10% Tapi Kalau Sahabat Dulu Mesti Mau 100% Sebab Yang Ada Rasulullah Sallam 10% Mereka Gagal Jadi Estimanya Umat Akhir Zaman Jadi Tuhan Tuhan Saya Mereka Cinta Mereka Saya Kawan-kawan Semua Dia Dia Saya Sifat Sifat Yang Para Sahabat Ada Pecahan Lagi Pecahan Bagaimana Nak Dapatkan Dia Apa Maksud Dia Tidak Tidak Jadi Semua Dia Dia Jadi Kemudian Tuhan Yang Paling Saya Terkesan Pada Dari Saya Ketika Itu Tiga Malam Saya Dia Tahan Saya Tahadir Disuruh Saya Bangun Tahadir Ini Benar-benar Ini Memang Ada Dalam Saya Tak Terpikir Saya Terpikir Itu Adalah Itu Dulu Bukan Terkejut Subuh Terkejut Petang Petang Baru Bangun Kita Terkeluar Terkeluar Kadang-kadang Jemaah Keluar Habis Dan Baru Balik Alhamdulillah Itu Bukannya Dulu Keluar Keluar Dunia Sekarang Keluar Akhir Alhamdulillah Kalau Suara Beritahu Saya Kalau Kamu Sudah Berbuat Kerja Ini Segala Keburukan Kamu Allah Kan Gantikan Kebaikan Bila Saya Bila Fikir Betul Dulu Saya Keluar Tapi Samput Hari Jemaah Kali Hari Selain Saya Balik Petang Itu Kalau Cuti lah Terkejut Petang Lagi Balik Habis Semua Minta Mak Terjuan Ini Sebagai Kita Perkongsian Bukan Nak Ceritakan Ampun Pada Allah Inilah Jangan Seperti Saya Untuk Minta Pada Anak Anak Kita Alhamdulillah Mengenal Apa Itu Sebenarnya Rob Kita Tak Terkesan Dengan Benda Benda Kebaikan Alhamdulillah Jadi Saya Hari Terakhir Pagi Dia Semua Saya Hari Ketiga Tahje Bahkan Tahje Setengah Keinginan Membuat Yakin Yakin Tfahrari Lagipun Saya Tadakal Tangan Tangan Tanya Saya Benakk Am Desert Tanya Anak Tanya Saya Tak Tahni Ampun kalah Ampun kalah Ampun kalah Jadi tuan-tuan tak sembilan Saya matas saja Tiba-tiba Tiba-tiba dia datang Menggeletak Jantung ini Boda tak kuat Kemudian semua bulu ini memang Datang dia Saya datang-datang dan saya takut Tiba-tiba akan Kami akan reverse balik saya punya yang Dulu-duulu buat kerja-kerja dulu Datang dia Ya Allah Ya Allah Ya Allah di situ Ampun Ampun Ya Allah Bukan masa saya dulu Ampun Yang selanjutnya Ya Allah Pagi itulah Pagi-pagi yang paling bersejarah Pagi saya Datang dia Macam seakan-akan Kalau orang pergi ke tenaga Fahamkan kau Inilah Ampun Allah Ampun Ya Allah Jadi tuan-tuan Allah Satu sejarah yang tak boleh dilupakan Tiga hari tuan Saya pergi Allah tunjukkan kepada saya Alhamdulillah Permulaan tiga hari tuan Tidak Allah tunjukkan kepada saya Hari terakhir Sehingga tuan-tuan Enam bulan Saya Sudah suka kerja ni Bila ada orang keluar saya ikut Bila seorang keluar saya ikut Enam bulan tuan-tuan Seperti apa yang Mulai saya dapatkan Satu-satu ucara dia Mulai belajar-belajar Amalkan 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 Sikit-sikit-sikit Selama enam bulan tuan Apa yang dikasih tahu Oleh Ustaz Sofyan Memang ada kebenaran Maka segala batil-batil yang saya Susah Saya tak payah cerita lah Kalau artis tu Aku batil Yang Tiga perkara tu mesti kena Tidak payah saya cerita lah Alhamdulillah tuan-tuan Terlepas Jatuh bersatu Tak ada tingin di atas Tak ada lagi Orang panggil Eh Rokok Orang panggil Oh Alhamdulillah Ada kekuatan Ada kekuatan Sampai merokok sekali tuan Maaf cakap Dulu saya kuat-muakok Gunang garam jisan Susu sepurna Yang merokok saya Itu Ex-share pula Itu beli Nak bagi orang Dalam merokok ni pun Nak biar sekadang-kadang Ria Tapi tu tak faham Ria Aku beli ni Capa Sampai je Tak apa Ria Terbun dia Bangga Alhamdulillah Rokok pun Sama lepas Allah Aku bang Empat tahun tuan-tuan Tak ada lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Inilah kebaik dia Inilah perubahan Yang saya dapat Saya bersyukur Pada Allah S.W.T Sebab Asbah Kau lah kenalkan saya Dengan kerja Sebenarnya ini Kehendak Allah Mungkin beri kesempatan Saya baik Daripada yang Susah 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 Tak faham Tak faham Langsung Tak faham Zero Dunia Oke Tapi Alhamdulillah Alhamdulillah Tadbiah Terbati Terbati Hukum Hukumnya Sebab Apun Sebab Ada korban Tadi Tuhan Bila saya tanya Saya mengadu Pada orang Alim Itu Bila kita korban Sesuatu Atas Beri dulu Usaha Atas InsyaAllah Dulu saya Usaha Atas Dunia Usaha Atas Nyanyi Saya Allah Baginya Alhamdulillah Dengan Masih Sama Allah Tukarkan Saya Alhamdulillah Usaha Atas Iman Allah Baginya Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Bila Tuan Tuan Pemimpin Alhamdulillah Allah Sultan Yang Itu adalah Maksud Hidup Sebenarnya Saya faham Untuk apa Kita dihantar Sebagai Apa namanya Alhamdulillah Dan kemudian Sebagai Umat Rasulullah S.A.W Itu adalah Kedua Allah Yang Maha Mengetahui Kalau Kita dihantar Sebagai Umat Rasulullah S.A.W Memang ada Kerja Ada kerja Itu kerja Bawa Manusia Da'wahkan Kesalahan Allah Jumpa Manusia Da'wahkan Kesalahan Allah Kulhari Sabi Ad'u' Ilham Katakanlah Muhammad Ini saja Jalanku Jalan orang-orang Yang mengikutiku Apa yang terjadi Ad'u' Ilham Jumpa Waktu itu Hari Taskir Pertama S.A.W Di sana Di Bangadis Setiap tahun Ada apa Ada Istri Makli Allah Naik Jasbah Tengok manusia 4 juta orang Masya Allah 4 juta orang Dari Berapa Lebih Satu Negara Di sana Oh Kita tengok Masya Allah Baru tahu Inilah Bersatu Umat Islam Bersatu Tak kira Bangsa Jadi tuan-tuan Rupanya Kerja ni Sudah Lebih kurang Satu Setahun Yang lalu Satu jemaah Yang Dibetuk Oleh Maulana Ilyas Perasaan dia Maulana Ilyas Dia ni Keturunan sahabat Rasulullah Sesuatu Dia dapat idea Bila dia pergi Mekah Balik daripada Mekah Dia tengok Di kampung dia Saya baca Dia tengok Kampung dia Oh lah Apa ni kampung ni Islam Tapi Perbuatan Bukan macam Islam Macam Indonesia Islam ke tepi Macam sekarang Bila-bila Masa pun Manusia dia Mungkin hilang Muka 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 Perkahwinan pun Perkahwinan pun Perkahwinan Islam Ada Peminta kampung ni Saya dulu kahwin ni Tiga hari tiga malam Semua ada Danud ada Kompang ada Semua ada Suku Barak Main Suku Jawa Pakai Jawa pula Habis semua Orang bila tu Kita yang tak tahu Yang punya sesat Tak tahu Tak tahu Cuma Itulah Suasana dia Jadi tentuan Suasana Bila kita ke Bangla Bila kita ke India Allah Suasana Iman Iman meningkat Maksimum Sebab apa? Hari-hari Jumpa orang Subuh-subuh Nanti Sudah ada Tempatan Saya Kita Suri contoh Keluar tiga hari Di masjid tu kan Nanti Subuh-subuh nanti Bye Dua orang Nanti dia punya Orang tanggung jawab Di sana Okey-okey Dua orang pergi sana Dua orang pergi sana Dua orang pergi sana Maknanya kita ni Ada sepuluh orang Memang pagi tu tak adalah Dekat masjid Pergi jumpa orang Oh Jumpa tak sekil orang Kami ajak pergi ke masjid Tapi tu kita tak heran Kalau di sana tu Masjidnya Sama je Zohor ke Asan Kemadrib ke Subuh Ramai Luar-luar Subuh pula dia orang Imam Anafi tu kan Dia dekat-dekat dia Nak keluar matahari tu kan Nak suruh tu Barulah mereka Subayangkan Hanafi kan Tapi Hasilnya Uuuu Perumur 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 Semboyang 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 Penuh Ha Bila tuan Jadi kita lipang Hari-hari kita Menceritakan Perusahaan Allah Baik Kita saudara Yang berhadapan Wan Kalimah Kita dulu Bukan tahu sangat kan Tapi Allah bagi Pandai pula sana Waduh Sampai sana Ada Sini tak pandai Masih Sampai sana Pandai pula Iya Saya pun Ha Macam mana boleh tahu Bila-bila bayang Itu kan Bayang Bahasa Inggris Kadang-kadang kita Bersama Melayu Ada orang Terjemah Tapi Ada idea Allah bagi Seperti Wan Kalimah Lailah I'm from Malaysia Dua Bangulah So now In Madrid Taklim Hadis Rasulullah Read Rasulullah Surah Manulah Kalau tak pergi Ini orang Yang datang Tidak Dia pergi Memang Suasalah Bercitu Saya satu Saya Satu kali Tidak Kalim Tidak 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 Dia Tidak Tidak Sini Tidak 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 Bercakap Saya Tidak Bercakap Jalur Apa Jalur Dia Jalur Saya Dia Jalur Menjid Saya Lepas Mungkin Dia Malah 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 Tidak Jalur Dia Cabur Terus Jalur Senang Nah Ini Tuan Dan Bunda Ini Memang Kita Tak Boleh Buat Belum Boleh Buat Di Sini Saya Kadang Berfikir Kita Belajar Dekat Sana Cara Daripada India Kita Kan Makas Di Sana Maknanya Tertib Tertib Waktu Kita Belajar Nak Dapatkan Orang Sebenarnya Waktu Subuh Macam Di Bangla Desa Tapi Yang Jadi Pertanyaan Saya Di Sini Kita Mungkin Boleh Buat Mereka Boleh Buat Saya Pertanyaan Dulu Mereka Susah Dibuat Dibuat Kalau Kita Buat Sini Memang Confirm Kena Haki Kita Kacau Tapi Sebenarnya Kita Lagi Dan Lagi Sehingga Jadi Suasana Begitu InsyaAllah Komporasi Tapi Tentu Saya Memang Selur Kasih Bermat Sangat Orang Merjid Asal Lalu Tiga Hari Yang Keluar Dalam Merjid Emang Akan Penuh Macam Orang Tengok Wayang Semua Kampung Anak Semua Sepaya Penuh Macam Ramadhan MasyaAllah Tuh Datang 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 Saja Taruh Barang Dah Amisak Sama dia Ada macam Ketengkal Tengok 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 Bincang Pasal Makan Bincang Pasal Makan Nak Nusroh Nak Nusroh Nak makan Maknanya Saya Saya Pertama Saya Pertama Makan Tengok 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 Tak Bayang Cerita Tengok Memang Makan Datang Buah Pagi Pagi Kalau Makan Ya Allah Sabratu Panjang Macam Macam Buah Buah Susu Semua Campur Kita Kena makan Dia duduk Belak Apa Lagi Lepas Makan Tolik Jawab Memang Kita Biasa Dengan Daging Dengan Masak Rumah Memang Makan Memang Kerja Kalau Kita Pengalaman Memang Betul Siapa Yang Buat Kerja Ini Allah Muliakan Siapa Yang Buat Kerja Ini Allah Muliakan Allah Istimewakan Dia Kalau Dekat Tonggi 4 Juta Orang Nanti Bila Tak Makan Tak Makan Tidak Kedulikan Malaysia Singapura Indonesia Bila Dia Panggil Kita Makan Tangan Dicuci Tangan Dicuci Dilapkan Duduk Kau Minta Minta Selagi Kau Tak Kenyal Minta Ayam Goreng Ikan Patin Ada Besar Besar Ikan Tengok Ikan Patin Besar Dia Boleh Allah Makan Sup 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 Lepas Nanti Lepas Kenyanya Dicuci Tangan Tuhan Ambil Pula Tuk Dibagi Tuk Tuk Dilapkan Tangan Kita Disuruh Kita Sebelah Sana Pula Minum Teh Pula Bila Kita Minum Teh Semacam Tengok Sebelah Kita Perancis Dari Itali Dari Jemaah Dari Sweden Allah Hati Tuhan Ini Hebatnya Program Allah S.W.T Segala Terjawab La Ilah Illa Allah Muhammad Rasulullah Tenang Sekirah Kita Tuhan Inilah Umat Kesatuan Wah Saya Alhamdulillah Dulu Memang Tak 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 Sedikit Sedikit Terbiasa Jadi Ketika Sekurang Sekurang Ya Tuhan Selemah Lemah Kita Buat Kerja Jangan Tinggal Sepulang Terlalu Pada Ustaz Akas Dari Dari Kampung Baru Dari Langkawi Dia Setiap Empat Bulan Sekali Dia Dia Bukan Belajar Untuk Pelajar Dia Belajar Dari Kamboja Belajar Kemudian Daripada Vietnam Awal Tempatan Hari Itu Saya Pergi Bulan Lepas Dibuat Sebagai Penceramah Dia Hajime Daripada Golok Pangulamu Lepas Askasah Kita Oh Selemah-lemah Kita Tolonglah Tolonglah Jangan tinggalkan Tiga hari Satu bulan Tiga hari Satu bulan Inilah untuk Mencas Kita Pasal 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 apa Keluar Tiga hari Ini Boleh Khabar Untuk Satu Bulan Punya Iman Kalau Betul-betul Tujuh Jumlah Jam Itu Kita Keluar Di sana Pengalaman Kita Belajar 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 Kita Balik InsyaAllah Boleh Satu Bulan Tahan Bila Ada Sengit Ada Lain Macam Lain Macam Dunia Walaik Keluar Lagi Naik Lagi Jaspah Sebab Apa Jumpa Manusia Da'wah Itu Pasal Sekarang Disuruh Kita Dua jam Setengah Setiap Hari Jumpa Manusia Oh Bukan Senang Saya Mampu Buat Saya Mampu Buat Kalau Kebetulan Ada Jumpa Dekat Tempat Minum Untuk Pagi Jumpa Awal Da'wah Ras Bolehlah Belajar Belajar Tapi Tuan Pakistan Allah Saya Pergi ke Nepal Transit Di Nepal Nak masuk Lagi India Disana Rupa Di Nepal Saya Dekat Kat Manu Di Nepal Ni Saya ingatkan Mana Nepal Nanti Sekali Saya Masuk Tuan Tuan Mujib Besar Ada Kepak Purin Lagi Juma Lepas Juma Lepas Di Sana 16 Tahun Yang Lalu Mereka Juma Pakistan Ajar Betul Betul Da'wah Da'wah Dia Dia 16 Tahun Yang Lalu Dia Cakap Saya Ada Empat Hari Di Di Pencipta Anak Inilah Transit Nanti Masuk Lagi Ke India Sebulan Sebulan Keluar Sebulan Sebulan 16 Tahun Lalu Saya Jumpa Dia Ada Tiga Juma Waktu Saya Baris Keluar Ada Dua Bulan Ada Empat Bulan Tujuh Bulan Dia Memang Tak Ada Setahun Di Sana Semua Di Apa Di Nepal Ada Seorang Cerita Dengan Saya Dulu 16 Tahun Yang Lalu Hanya Ada 8 Merjid Saja Di Nepal Sekarang Asbab Da'wah Mereka Tuan Tuan Dicekita Seluruh Nepal Ada 2100 Merjid Daripada 8 Jadi 2100 Seluruh Nepal Asbab Dawah Memang Mereka Tampil Lawan Pakistan Alhamdulillah Tuhan Tuhan Syukur kita Terima kasih Tuhan Alhamdulillah s.w.t. ikut cara Rasulullah s.w.t. sebab kejayaan itu saja Tuhan, ikut kita ikut cara Rasulullah s.w.t. jangan pergi jauh-jauh Tuhan, jangan pergi jauh-jauh Tuhan jadi rupanya terbiah dia bagaimana? karena Tuhan nak belajar-belajar iman bukan saya nak taskirkan bukan, kalau nak belajar, menurut pengalaman saya daripada saya tak tahu apa-apa, jadi Allah terbiah kita memang sebenarnya itu bermula dari kalah tidak dan memang itu tertib dia, pergi dari hari, belajar-belajar bukan nak pandai belajar-belajar, jadi kalau kita buat ini, baru Allah buka maknanya saya pun dapat Tuhan, bila saya begitu, saya kahwi kemudian Alhamdulillah, rumah saya pun orang biasa mula-mula tapi bila saya keluar-keluar-keluar, macam-macam Allah lagi, faham ke dia pun telah bertudung bila saya keluar lagi, dia pun pakai burda, tak ada saya hati-hati maaf dia Alhamdulillah, anak-anak baru kita pikir Allah nak selamatkan istri saya, untuk tetap orang yang sempurna nak selamatkan anak saya nanti, kalau betul-betul ibadah diajari Alhamdulillah, baik-baiklah Tuhan inilah Tuhan, sedikit sebanyaknya, ya untuk kongsian kita pada hari ini, hudah-hudah ada manfaatnya, ada periksa-periksa saya berpukul yang pandai sangat, nak cerita-cerita ini Tuhan sebab apa saya dilahirkan sebenarnya, sebagai seorang penyanyi tapi Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah, akhir-akhir saya ayat ini Allah, dan saya niat ini saya niat, ya Allah, tegalkan saya dalam bidangnya ini kemudian, antar saya jauh-jauh seperti sahabat-sahabat Rasulullah sebab sahabat Rasulullah, 124.000 sahabat itu hanya ada lebih kurang 10.000 yang mati di tanah hijas selebihnya mereka mati di merata dunia untuk apa? untuk agama Allah SWT jadi saya berniat semoga Allah antar saya nanti ke negara-negara Sudien, ke Perancis, ke Rusia, ke Kazakhstan, ke Afrika dan sama-sama dan saya, Allah ambil nyawa saya sama-sama Tuhan, sebab aku Tuhan hanya ini saja yang saya rasa dapat menyelamatkan saya apa saya tahu saya banyak membuat Allah kalau kita tak berhubungan macam mana kita bayangkan contoh-contoh yang ya Omar saja orang yang begitu dekat pada Rasulullah SAW mula-mula nak bunuh Omar Nabi tapi mula dekat pada Nabi kemudian Nabi sendiri pun ikhtiar kalalah segiranya ada Nabi selepas aku katanya maka Omar Nabi yang berhak menggantikan aku begitu sekali hebatnya si Omar tapi matinya bagaimana Tuhan nak dapatkan syurga Allah SWT tengah sembahyang yang berhak 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 Allah SWT mati bagaimana Tuhan satu dia racun satu dipunggang dijadikan meja pulak bukan senang dan masuk sepuluh Tuhan bukan senang mesti mengorbank itu adalah permintaan saya mohon kepada Allah SWT saya hidupkan kita tak ikut-ikut macam sama-sama ada kan jadi Tuhan bolehlah kalau Tuhan ada masa ataupun anak-anak kalau Tuhan tak ada masih anak-anak dan mereka terpulang dengan Allah senang semua ini selesai senang makan sedap tidur pun sedap amalan-amalan kita belajar habis itu datang di hari ini balik itu kita buat ada hal yang kita cinta semua ketumbuh buatlah ada fikir harian dikambungi bila ada fikir harian bermula daripada fikir lah fikir masyarakat harian itu kan fikir apa kita nak buat hari ini nak jumpa siapa siapa yang sakti siapa nak jumpa ini datang ke mereka datang ke majid datangkan mereka ke majid bermula daripada majid berkah sakinah semua kan jadi kalau orang buat kerja ini tuan-tuan besok suatu hari percayalah tuan-tuan-tuan semua buat kerja ini satu fikir tak cukup majid ini kena buka dia kena kuat dia betul-betul lagi empat kali lima kali besar semua buat kerja masing-masing gelerang gelerang saya tengok satu di Petrolas Petrolas sebab Ustaz Naim dia panggil saya disana saya panggil saya dia tengok semua karkun semua semua mana yang dia terapkan saya fikir dia itu yang di Petrolas yang sudah oh semua aku kerja penting-penting penting-penting wah sama-sama betul tuan-tuan Alhamdulillah tuan-tuan jadi dulu saya nak beritahu sikitlah kan dalam kesempatan ini dulu saya sebenarnya bila banyak duit tak berkat tak tahu bagaimana saya di Indonesia sahaja saya pernah dapat duit satu cek tu 800 juta waktu itu satu satu ringgit dua ribu rupiah jadi maknanya berapa itu apa satu cek tuan sewa mana itu duit dan mana-mana banyak apa enggak ada berkat Alhamdulillah bila kita buat kerja ini supaya janji Allah kalau kamu buat kerja ini bantuan dengan Allah maka Allah akan bantu kamu Allah memudahkan Alhamdulillah Tuhan buktinya lah saya yakin atas janji-janji Allah tu kepada diri saya jadi waktu itu luarmai album saya yang yang sedaranya Allah tu yang yang sedaranya Allah tadi Allah ataupun tunggu sebentar solat laju tunaikan cepat kewajibanmu sembahyang fardu di awal waktu ikut sunnah rasulillah tunggu sebentar solat laju rapat rapatkan dan luruskan suamu cekbiratul ikhram bersama imam ikut cara rasulullah itu alhamdulillah alhamdulillah sebab tu radio main 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 di luar banyak di luar 25 ribu unit di luar 25 ribu unit saya dapat hariti satu unit sepuluh ringgir jadi tuan-tuan boleh kilo bapu tu Alhamdulillah Allah bagi rezeki baru saya fikir so saya waktu itu banyak sosial orang panggil saya saya panggil yang paling banyak sekali panggung waktu itu election election waktu itu saya ingat lagi penuh satu bulan terenggana Perlis lagi Kedah Kelantan semua apa namanya apa namanya apa namanya musik ni kan irama Islam bersama rakyat irama Islam bersama rakyat itulah dia punya judul kan mananya orang-orang apalah orang-orang politik panggil saya disana tapi pak guna engkau kerja kau nyanyi dia jangan campur-campur kalau kita campur boleh tak Alhamdulillah saya pun okey orang pun sama juga ada orang o o o o kita bersama Irwan setengah jam saya pun nyanyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah o ikut semua suka suka oh saya ingat lagi satu lagi tu sebelah mana aduh ribu orang ramai orang malam tu jadi saya nyanyi saya nyanyi nyanyi Allah yang terakhir sekarang ni Allah subhanallah mahasuci Allah takbis saya bilang lah limu ribu Allah salam saya oh Allah ini pengalaman lagi mahal malam ni tak orang pun memang suka orang pun memang suka bagi saya sebab tapi di siang kan jangan cakap apa-apa kalau ini dia ingat kan pernah jadi pikna ni oh iwat sekarang ada ikut pas jadi saya bilang bolehkah ais merah kalau boleh tak apa saya masuk dia lah jadi saya tengah-tengah dia lah saya punya niat untuk dakwah dia lah jadi saya itulah saya gerak-gerak ni Alhamdulillah duit yang ada tu pada satu hari saya ilham satu tahun yang lalu dah dua tahun lah semua ini betul-betul tiba-tiba ilham saya cakap eh saya nak buat pondok jadi Alhamdulillah Tuhan pondok ni dah siap dua tahun yang lalu dan sudah ditempati satu tahun yang lalu ada limu ribu sekarang sampai sekarang ni lima puluh lima murid dah ada tafiz di kampung saya rumah saya paling dekat daripada Poklang haa naik ferry naik ferry daripada Poklang tu empat jam sampai lah kampung saya sana teruk nipung namanya dari teruk nipung tu pelabuhan tu terus ke rumah saya lebih kurang 25 minit haa Alhamdulillah Tuhan haa kan dapatlah saya buat sedikit-sedikit minta-minta Allah supaya mohon pada Allah sedikit-sedikit boleh ada Allah boleh menjadi paham kursus saya terima Allah saya nak banyak Tuhan Allah pun kan dosa saya ya kan sebab saya tahu Tuhan tu jadi saya infak sana ke sana ada lima puluh lima murid jadi tuan-tuan caranya macam itulah saya tak minta mana-mana memang caranya saya cari sendirilah setakat inilah lima puluh lima orang memang tak ada bantuan apa-apa cuma lagi haa minggu apa namanya seminggu lagi nak puasa tu haa adalah warga emas datang dua puluh lima orang ke sana dipimpin oleh Nenek Ruhil neng-Nenek Ruhil minggu lapangnya dia tahu dekat pondok saya itu pondok saya itu pondok yang di pendok Ustaz Yusri Abdul Karim dia bawa dia dia mengajar aku puluh puluh sana Tuhan waktu itu murid baru dalam dua puluh lima orang dia orang datang oh dia orang suku pondok itu kan alhamdulillah setrip dia saya bawa mereka ke Medan dulu satu hari dunia itu dia orang soping ke semua petang itu saya bawa ke pondok tiga jam daripada Medan baru buat pengisian baru buat pengisian kuliah subuh kuliah maghrib doma kemudian hari terakhir itu saya hiburkan dia orang dengan anak-anak nasi cukup lah sampu dia tengok budak-budak semua suku aku nak angkat lah satu anak-anak tapi buat dia orang porong dua puluh orang itu dia porong dua puluh orang satu orang maka dia orang bantu lah segi-segi alhamdulillah jadi memang kita ada buat program anak-anak di sana sekarang ada maknanya dua puluh orang tiga puluh orang lagi ekstra lebih kurang itu tiga puluh tiga puluh orang orang baru kita buat memang angkat maknanya sana bayaran murah aja tuan saya kita kutip satu har satu bulan seratus ringgit sehaji jadi sekarang kita buat sistem apa lima puluh ringgit ayah dia dengan mak dia kasih satu bulan kemudian lima puluh ringgit kita jadi program yang ayah angkat atau mengangkat untuk mereka import sama-sama jadi ada mereka itu ada yang banyak setahun dah nah ini aku setahun terus anak angkat aku ni enam waktu ringgit banyak yang banyak setahun alhamdulillah dan ada beberapa orang yang teringin nak wakafkan juga disana lah taman tahfiz darul islah tengok mereka Facebook kisaran ada disana taman tahfiz darul islah kita nak buka kalau boleh nanti ada permintaan dah ni orang suruh pula hafizah oh udah ada orang minta jadi ramai anak-anak karpun oh yang pengusaha pengusaha agama tu banyak lah sebenarnya saya punya planning lah nak jadikan sebuah taman yang memang untuk taman islamik orang yang boleh belajar hafiz hafizah halim nanti disana kan morga masa belah tu memang tanah cukuplah haa sebab sana tanah tanah mahal kan kalau saya buat kat sini memang kita tak mampu kan nak bayang ini mahal haa di sana alhamdulillah tak ada lah mahal sana haa jadi tuan-tuan itulah saya cari cuman lah saya pergi macam ni saya pergi mana-mana ni kita jual lah CD kita haa jual CD haa separuh dari penjualan ini nak tu 60% daripada ni hantar pergi sana Alhamdulillah tuan-tuan Allah bantu Alhamdulillah Alhamdulillah setakat ni tak ada masalah Alhamdulillah haa tapi saya kena berusaha juga haa jadi saya nak pelanjut juga apa nanti kira-kira yang akan saya buat untuk mampu apa namanya dana-dana tuan supaya kita tidak minta mungkin saya akan buat pertama sekali ni saya ada planning nak buat air mineral haa maksudnya nak beli musim dia buat air mineral maka kita haa iklalkan nanti dekat radio mungkin saya boleh ber ber apa namanya berwawancara apa ni apa semua jadi orang sana tapi tak macam ni dia pakai isi ulang tu yang yang besar tu isi macam tu kan haa di Indonesia memang musim macam tu dia tak beli sana macam ni untuk pulang rumah minum rumah dia tahu gitu haa dia orang order haa dia hantar lah rumah-rumah satu seminggu seminggu tiga hari habis alhamdulillah juga tuan kau ingat buat yang di sini ramai orang haa doang kena jadi tuan-tuan kena doakan tuan saya buat ni mudah-mudahan banyak pelanggan nanti sebatas-batas tuan apa? untuk dana itu tuan haa ada yang ada tu untuk dana lah untuk mereka saya percaya haa apa namanya tengok daripada sambutan yang ada sekarang ni kan memang akan datang lebih ramai lagi orang jauh daripada memang dari Aceh datang datang anak dia dan ada juga beberapa orang kaya haa jadi kami sediakan ini tempat aslamah yang biasa yang tak bayar ada ya kan takpul lah kita carikan dana dia yang sini kita buat homestay untuk orang-orang kaya kan ada yang biar dia yang nak dia nak selesai datang ada lah beberapa orang haa dia bayar apa tak mahal tak sampai pun 200 170 macam tu haa dia bayar 170 dia agar kita sangat 500 ribu haa dia jadi bayar bang tu okey lah aku main ni anak tu haa di situ dia boleh tinggal 4 orang boleh mandi sendiri makan boleh belajar sendiri selesai tapi makan dan minum memang sama-sama lah satu burung haa sebab kita nak makan dan minum itu sama-sama kan haa begitu Alhamdulillah ini doakan lah tuan jadi haa saya pun memperlaku tuan-tuan kalau disini nanti satu hari ya kan manalah tahu ada niat nak pergi jalan-jalan calurinmu tiga hari disana empat hari disana kebondok kita boleh saya aturkan kita sama-sama berangkat haa kita disana mula-mula kemedan dulu terserah tuan nak kemedan dulu kemudian nak pergi lektoba danau kemudian lastu kita buat pergi lagi kebondok dua hari kita buat kondisian saya pun harapkan tuan-tuan tahu tengok seronok kemudian ada hati dan sama-sama infak silahkan mungkin sama-sama kita kan sama-sama kita untuk akhirat ini kan ini kan itu sahaja itu sahaja lah tuan-tuan yang dapat kita berpungsi jadi mudah-mudahan jadi kalau tuan-tuan nak kasihi saya tuan-tuan ingat dalam artinya yang bantu bantu produk kita disana niatkan begitu insyaallah sebagian daripada itu 50-50 itu masih akan berantar sesuai dengan betul-betul Allah mengubah-ubah sekisikilah berantaran Alhamdulillah saya percaya ke namanya dia tahu Tuhan memang ratu-ratu orang yang datang Taman Tafis Darul Islam Alhamdulillah jadi tuan-tuan ya tuan-tuan sekian dulu yang dapat saya sampaikan semoga berkongsian kita ini ada satu infak yang banyak sama-sama kita pikir ini selamat ini selamat di di hadapan Allah ya kita tak perlu ini dunia-dunya bukan tak boleh ambil dunia ambil dunia setakat di tangan nanti kan tapi kena pikir Tuan-tuan usaha atas iman memang perlu usaha atas yang perlu kita udah habis iman tapi tak aman iman kita ada pencuri dia syaitan Allah pencuri iman kita turun naik pasal iman kita turun naik sekejap tak ada bisingan syaitan naik dia tak ada bisingan syaitan turun kemudian keluar masuk keluar masuk saya takut dia waktu keluar itu Allah tarik nyawa kita Allah saya dulu bukan pulang masuk pulang masuk dua puluh tahun keluar terus keluar terus habis semua kalau lalu pada saat itu saya depan saya seorang polis tengah-tengah menjaga orang tengah-tengah jatuh takut mati tengah mati dalam disco mati tapi kalau boleh mati jauh sahabat jauh-jauh bersama antar mula-mula tiga hari jasbah naik keluar dan keluarlah sepuluh hari jasbah lagi naik puluh empat puluh hari itu antar lebih ada puluh empat puluh hari jasbah naik lagi pergilah cari lesen dia ke IPB empat bulan dia Pak Kristian Bangladesh lepas itu bapak standby akan diantar ke seluruh dunia proses dunia cukup duit aja masuk kan isi bolang kita mati ke sana apalagi kalau kita mati ke dunia orang macam sahabat-sahabat oh istri senyum anak-anak senyum keluarga kita memang akan selamanya kita tersyahit di sana wah sebab mereka mereduhkan kita berangkat kan apa lagi nak siapa nak sudah berhasil orang yang mati saya punya amir sahabat begitu saya pernah keluar sepuluh hari ke kisaran tempat saya ni saya bawa amir sahabat sahabat aku akan masuk namanya begitu dia balik daripada tempat saya sepuluh hari saya ikut dia orang lamu ni dulu di di Melaka di Melaka tu 20 tahun yang lalu 30 tahun lalu dia buat kerja lampu pun lampu tak pelok ada lampu ni tak pernah satu majid pun yang ada orang yang suka dia orang datang usir musyarak lagi pergi lagi usir lagi usir lagi tapi orang lamu ni punya usaha korban tengok sekarang Melaka tuan Melaka hebat usaha tuan hebat pergi dah kau majid mana-mana tu apalagi dikasihnya udang tu saya bilang Jumaat semua Jumaat semua Jumaat semua dia orang pun orang kerja juga tak pis bila kita ramai kita boleh berbagi-bagi kerja wah itu yang kesnya sama-sama satu hati aa betul jadi dia pergi lah ke Tonggi aku melaka langsung balik daripada tempat saya oh depan dari sana dia pergi masturak kalau istri dia pergi Srilanka 2 bulan kemudian balik kemudian dia pergi Tonggi Genual ni biasanya Tonggi Genual ni istimewa dunia ni ada empat juta orang di sana tuan empat juta orang sampai di sana Syahir dimenang Tonggi lebih tiga juta orang sebayangkan dia tuan lepas lah hari lahir hari yang last tu begitu habis semua doa oh sebayang terus maulana sendiri yang berangkannya sama tiga juta orang dia punya kubur ada kat situ saya dah tengok lah kubur dia tuan hari kali kedua saya datang tanya saya tengok sebab tu je macam sahabat punya dia orang buat setiap macam sebab tu sekejit jadi ni tanda dia jadi ni kawan baik Dr. Sam kenapa Dr. Sam aku anak Malaysia saya dia tu sekarang baru balik dia baru balik dia baru balik Namibia tuan 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 tahu Namibia kawan Afrika saya tengok peta tu mikroskop wah ada Namibia ada stevia apa-apa macam dia eh ada ada jemaah sana waktu saya ada tengok ada satu bandar tu apa namanya bagian-bagian sebelah kaki dari dia ada kawan pergi daripada apa namanya ni pergi ke Tunisia Tunisia perkampuan Islam orang Islam oh saudara-saudara ayuh Muslim ya Muslim tapi botol Arab di tangan oh ok suruh mengucap tak pandai mengucap ok bawa dia pergi majjit lati-lati-lati-lati Alhamdulillah nangis dia oh begini Islam Alhamdulillah yang hidup yang hidup masih mati Alhamdulillah tutup dengan tasmir kata-kata Subhanallah Subhanallah Alhamdulillah 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 Ila Jaha Astagfirullah Assalamualaikum wa rahmatullahi Alhamdulillah alhamdulillah